Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys bersama gue Mr. Cupuh Oke guys disini gua mau ganti kampas rem gua yang belakang dengan kampas rem murah-murah meriah guys Oke guys jangan lupa ya buat kalian semua yang udah mampir di channel gua terima kasih thank you banget buat kalian udah mampir semoga kalian diberi nikmat sehat dan nikmat Rizky yang berlimpah dan jangan lupa like komen dan subscribe Terima kasih Oke guys langsung aja nggak usah bertele-tele kita langsung garap kampas rem R25 nya ya Nah kita bisa ganti kampas rem ini dengan kampas rem ini murah meriah guys buat kalian yang mau ngirit lah kayak gua nih ya pakai kampas rem ini kampas rem apa ini ya ikutinnya terus nih ya guys Hai ini master rem original R25 nya ya guys alat-alatnya cukup kalian pakai kunci 12 buat buka ini aja sama bor untuk nah kalian si kampas remnya itu dan bagian mana yang mau di akal ini tuh ikutin ya guys biar kalian bisa tahu mana bagian yang harus diakalin hai oke guys kita mulai aja ya untuk cara bongkar pasangnya itu gampang banget yang pertama kalian cukup lepas dulu pinnya ini pin ini ya ini pin ini lepas ini pin gua bikin sendiri pinnya Hai dari kawat Hai setelah kalian buka pinnya kalian bisa lepas ini ya baut yang ini pakai kunci 12 12 ya guys Hai nih putnya kalian singkirkan terus kita bisa langsung lepas ini pin ini ini penahan Hai penahan Hai penahan kampas remnya guys bisa kita sambil congkel aja buat bantu meregangkan nih langsung diangkat ya nih kampas remnya Hai ini gua pakai sama kayak yang gua bikin ini guys ini ini baru gua bikin kemarin Hai kalau bisa yang murah kenapa mesti yang mahal ya kan tapi sih gua lebih nyaranin kalian untuk pakai produk part yang original ya guys emang bawaannya kalau gua karena emang suka iseng aja sama ngirit ya gini setelah dilepas ini karena tinggal pasang kampas remnya lagi Oke guys dan kampas rem yang gua pakai ini guys merknya bebas ya kalian mau pakai merk apa aja dan gua pakai ini Hai punya Hai Jupiter MX ya guys kita pakai punya Jupiter MX penampakannya ini kayak gini nah ini yang sebelum sebelum diubah sebelum diakalin untuk yang ini ini enggak perlu diapa-apain guys ini langsung taruh aja Hai dan yang harus kita ubah itu yang ini guys tepatnya yang ini ini dia harus lebih besar ke sini nih ke pojok kanan kanan ini pojok kanan ini yang harus kita lebarin pakai boraja dilebarin tertutup biar muat di sini di besinya ini yang di sini nih guys buat cantolan cantolannya di contoh yang udah gua lebarin Hai lebarin ya Hai beda kan Hai nah dia lebih lebar yang di pojok sini guys intinya pojok ini kalian harus lebarin ini pasti kena karena kan pakai bor ini beda kan kebedaannya ini lebih lebar nah ini udah bisa kita pakai ya gitu aja guys langsung kita langsung pasang lagi aja dan cara ngebornya gampang nih gua kasih lihat dan untuk bagian yang dibore itu cuman yang bagian ini aja ya guys cukup dilebarkan bagian sininya lebar bagian sini nih disisain seginilah kira-kira Hai karena emang kurang ke kanan kurang lebar ke kanan kalau buat di R25 ini cukup di lebarin sini tapi kalau ininya kena juga enggak apa-apa enggak apa-apa guys karena kita pakai bor nih kita ada bor ya guys kalau kalian enggak punya bor lakukan seperti apa yang gua lakukan manfaatkan tetangga sebelah rumah samping rumah yang dijung sana manfaatkan minjam tapi jangan lupa kalau kalian udah udah minjem jangan jadi hak milik langsung pulangin ya oke guys langsung aja gampang kok ini bornya udah dicolok nah ini dia Hai nih karena kita mau garap ambil yang bagian sini biar abis di kita sikatnya harus terhadap miring begini nih guys nih miring ya miring begini bukan begini lama kalau begini dia harus terhadap nyerong oke kita mulai aja ya pelan-pelan guys siapin bahaya yang penting yang pojok sini guys ya udah cukup lah segini guys nih ya intinya pojok sini harus rada mepet udah gitu aja gampang biar bisa masuk besi yang di master rem R25 itu ya guys Oke guys nih kita langsung pasang aja kita coba gimana Hai kampas rem murah Hai eh buat ngirit yang mau ngirit ya kayak gua gini diginin aja udah cukup bisa Oke guys langsung aja kita pasang oke guys untuk cara pasangnya gampang tapi sebelumnya kalian lebarin dulu ini yang disini Hai misi ini nih nih pistonnya dipakai kunci pas aja terus sambil di jangan lupa diwedein juga guys biar biar lancar lah keluar masuknya terus kita masukin juga ini besinya ini jangan lupa nah inti yang dari yang kita bor ini yang dilebarin ini nah ini masuk ke dalam sini nih guys nih guys nih 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 jari gue nih nih kesini Sebenernya cuman kalau yang MX itu dia obangnya kan kecil Nah buat yang ini kan buat yang ini langsung aja taruh disini guys Nah ini tinggal dikencangin aja ya guys Hai keprasana ya kencanginnya Hai mp emosi udah udah gini pinnya udah dipasang semua dipasang tinggal sambil dikocok-kocok aja remnya nah kalau menurut gua ini udah sih guys udah gitu doang simple ya